Atau bendera burung yang paling besar di Arab Saudi, di Arab, di apa namanya? Padang Pasir waktu itu adalah namanya Al-Uqqab. Nah kenapa Al-Uqqab? Yang saya dapetin adalah sejarahnya bendera Rasul itu ketika berkibar. Itu seperti burung elang yang berwarna hitam. Jadi seperti burung elang berwarna hitam ada banyak sekali robekan-robekan lalu bertuiskan la ilah ilah sehingga dia seperti elang yang kemudian mengudar. Tapi Ustaz Hafiz mengatakan tidak. Secara sejarah lebih tepat lagi kalau diartikan Al-Uqqab itu adalah seperti bendera-bendera para kabilah sebelum Islam yang dikibarkan. Kemudian Rasul datang dengan Islam menyatukan seluruh umat lalu mengganti seluruh bendera itu dengan bendera al-Uqqab. Yaitu adalah bendera dengan nama burung elang yang paling perkasa yang ketika dia sudah mengudara yang lain di bawah dia. Yang lain itu adalah kemudian tunduk pada keagungan bendera ini. Maka ini yang kita angkat InsyaAllah, ini yang kita jaga pada hari ini. Niat yang ikhlas dengan kemudian amal yang soleh. Mudah-mudahan Allah berolehkan kepada kita mahala dan kartu yang kita harapkan dia memiliki amat. Takdir! Allah!